Intro Universitas 11 Maret Surakarta mengadakan penandatangan kesepahaman bersama Emoju antara Universitas 11 Maret dengan Kepulisan Daerah Jawa Tengah yang berlangsung di ruang sidang 4 Rektorat UNS pada hari Senin 26 November 2013. Atar belakang diadakannya nota kesepahaman antara UNS dengan Kepulisan Daerah Jawa Tengah untuk meningkatkan sumber daya Polri. Mengingat jumlah Polri di Jawa Tengah berjumlah 34.000 lebih serta menyongsong tahun 2015 tentang peraturan pemerintah bahwa penyidi harus berkelar S1. Di satu sisi, Kepulisan juga mengembangkan forum kemitraan antara Kepulisan dengan mahasiswa sebagai perhatian kesteraan dan problem solving di mana ada hal-hal berkaitan mengenai penyakit masyarakat maupun penyimpangan hukum yang lain supaya bisa dikomunikasikan dan bisa menjadi solusi. Pertanyaan yang peningkatan sumber daya manusia di Polri ya bahwa di Polri Shale ini kan cukup banyak di Jawa Tengah ada 34.000 lebih kita juga menyongsong bahwa untuk tahun 2015 itu ada peraturan pemerintah Untuk penyidik, penyidik itu harus S1 dan perwira, nah ini atau jabatan perwira yang bintang tinggi, sehingga itu diperlukan suatu perkepatan. Memang tidak hanya di UNS, namun demikian UNS ini mempunyai tempat yang strategis, beberapa personel polisi bisa belajar UNS, mungkin di luar jam kerjanya ya, saya sabun minggu, bahkan bukan hanya S1, bisa sampai S2 maupun S3, tidak hanya masalah hukum saja, bagi juga yang lain, itu kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia KORI, dari satu sisi juga, koalisen kan sebagai suatu organisasi yang maka tugas kaitannya harga peningkat, sumber daya peningkatan hukum, ini juga bisa menjadi kajian daripada kita, misalnya kenapa kejahatan meningkat, dan sebagainya, atau kaitannya juga kesadaran masyarakat tentang hukum misalnya ya, ini, atau beberapa jenis kejahatan yang mau dituntui oleh komunitas, khususnya mahasiswanya yang punya akun, yang mahasiswa 1, mahasiswa 2, itu bisa sebagai sumber data ya. Nah, satu sisi di sini juga kita mengembangkan korum kemitraan, perusahaan dengan mahasiswa, mahasiswa orang sebagai masyarakat juga. Ini tentunya, titik beratnya adalah kaitannya dengan kesetaraan dan program solving, di mana juga ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya penyakit masyarakat, tambah masalah lawan hukum yang bisa dikomunikasikan dan bisa menjadi solusi. Dari Ruang Sidang 4 Rektorat UNS, Anwar Effendi, Smart TV, Mewartakan.